Semua perlengkapan kamu udah dibawa deh? Udah mas Kalau perlengkapan bayi? Udah mas, tenang aja Gak ada yang ketinggalan lagi kan? Udah Val, semuanya udah beres kok, serius Iya kak, aku cuma mau memastikan aja kok, supaya gak ada yang ketinggalan Iya Val, semuanya udah beres kok, aku sama Anini udah ngecek beberapa kali Alhamdulillah, kalau gitu Kamu keluar kota sampe kapan Val? Sampai lusa kak, ini benar-benar di luar kendali, sampai aku harus turun tangan sendiri Iya gak apa-apa Val, nanti ada aku yang nemeni Anini di rumah sakit, Kak Alina juga bakal nyusul kok Makasih ya kak, maaf ngerepotin Gak ngerepotin kok, aku kan mau liat keponakan aku juga Iya mas, hati-hati di jalan ya, pokoknya semua pasti aman, ada Kak Alina sama Kak Nayla juga Maaf ya dek, mas gak bisa nemenin kamu saat lahiran Gak apa-apa mas, aku paham kok Nanti kakak sama Andini dijemput sama Kak Alina kan? Iya Val, sama Kak Alina, kayaknya bentar lagi dia nyampe Semoga lahirannya lancar ya dek Dan kamu serta bayi kita sehat dan selamat Amin Kak, gimana kabar Andini? Alhamdulillah Val, kabar Andini baik-baik saja, selamat ya anak kalian perempuan Hah? Perempuan? Serius kak? Iya Val, dan bayinya sehat Alhamdulillah Kak Nayla? Tuh Al, bapak udah pulang Alia baru beres mandi ya kak Iya Val, ayo sini Halo Alia Wah, mirip sama Andini ya kak Iya Val, cantik, kayak Andini Oh iya kak, Andini mana? Andini lagi di kamar, dia lagi istirahat Soalnya dari pagi dia sibuk urusin Alia Andini baik-baik saja kak Baik? Emangnya kenapa? Hmm, enggak kak, aku cuma mau mastiin aja Yaudah, aku mau ke Andini dulu ya kak Iya Val, nanti jangan lupa main sama Alia ya Iya kak Kamu kenapa, dek? Kenapa apanya, mas? Kok kamu kelihatan sedih? Kamu enggak apa-apa? Oh, mungkin aku kecapean, mas Kemarin Alia kebangun terus malam-malam Jadi aku kurang tidur Yakin, dek? Iya mas, emangnya kenapa? Hmm, bukannya kamu Hmm, kenapa mas? Hmm, enggak apa-apa dek Nanti aja kita bicarakan itu Kamu istirahat aja dulu Iya mas, aku tidur dulu Iya dek Makasih ya kak, udah bantu aku sama Andini Sama-sama Val, nanti kalau butuh bantuan tinggal hubungin kakak aja Kakak pasti bantu kok Makasih ya kak, udah nemenin aku lahiran Dan ngurus Alia sampai mas Nampal pulang Semangat kerjanya Sama-sama din, kakak pergi dulu ya Tasinya udah di depan Hati-hati ya kak Iya Mas, jagain Alia dong Emang, kamu mau kemana dek? Aku mau tidur dulu mas Oh iya dek, hubungi hari ini mas libur Mas akan jagain Alia seharian Makasih ya mas Alia? Aduh, Andini mana sih? Dek? Eh, mas udah pulang, kok gendung Alia? Alia nangis dari tadi dek, emang kamu gak denger? Oh aku gak denger mas, kan lagi beresin kulkas Tapi dek, kamu harus sering datang ke kamar buat ngecek keadaan Alia Iya mas, aku lagi sibuk beresin kulkas Mungkin aku terlalu fokus, jadi aku gak denger Alia nangis Lain kali jangan gitu lagi ya dek, kasihan Alia Iya mas Udah ya dek, jangan nangis lagi Mas, tolong jagain Alia ya Aku capek banget mau tidur Tapi Alia yang masih mau main Tapi din Hari ini aku udah mulai buka keteng lagi mas Aku sibuk, aku capek, aku gak bisa begadang Yaudah dek Dek? Eh, mas udah pulang Udah dek, lagi apa? Lagi nonton aja nih mas Alia mana? Ada di kamar Tidur Terakhir aku liat sih tidur Loh, emang kamu terakhir ngecek apa? Hmm, dua jam yang lalu mas Alia bisa aja udah bangun dek Kenapa kamu gak cek lagi? Aku keasihkan nonton mas Sayang, kamu kenapa nangis? Alia udah bangun Tapi kenapa Andi ini ngebiarin Alia sendirian? Kamu lagi apa dek? Eh, oh Gak ngapa-ngapain mas Ajak main Alia dong Alia lagi bangun tuh Iya mas Akhir-akhir ini mas Mas liat kamu jarang main sama Alia Kayaknya karena aku sibuk sama catering mas Sebaiknya kamu jangan terlalu fokus sama catering dek Justru sebaliknya Kamu harus kasih perhatian terhadap Alia Gak enak sama pelanggan mas Mereka udah langganan catering aku Tapi kalau kamu kasih tau keadaan kamu Mereka pasti paham Tetep aja aku gak enak mas Dek Malam ini aku nitip Alia ke mas lagi ya Aku mau tidur lebih awal Soalnya aku capek banget Tapi dek Aku masih banyak kerjaan Alia lebih suka main sama kamu mas Ya sudah Biar mas yang nemenin Alia malam ini Makasih ya mas Sama-sama dek Mbak Watik Eh mas Naofa mau berangkat kerja ya Iya nih mbak Tungguan pagi-pagi udah di rumah Iya mas Hari ini pesanan lumayan banyak Jadi saya sama Mbak Andini harus masak lebih awal Hah? Sepagi ini? Iya mas Tapi Andini harus jagain Alia mbak Ah itu mah bisa disambi mas Hah? Emang bisa? Bisa dong Itulah kekuatan ibu mas Yaudah Kalau gitu saya minta tolong Mbak Watik Untuk ikut liatin Alia ya Takutnya Andini lupa Siap mas Tenang aja Ini saya yang salah liat Apa gimana mas Naofa Kayak kurang tidur Oh ini mbak Beberapa hari terakhir Saya sering jagain Alia Dan harus lembur juga Aduh Kasian banget mas Naofa Emangnya anak perempuan itu susah diurus Jadi harus sabar ya mas Oh iya mbak Terima kasih ya Kalau gitu saya mau berangkat kerja dulu Tolong kasih tau ke Andini juga ya Mari mbak Iya mas Hati-hati ya mas Udah beres mbak Udah mbak Tinggal diambil driver Alia udah tidur mbak Iya mbak Tadi sempet susah tidur Tapi akhirnya tidur juga Sabar ya mbak Anak perempuan emang gitu Rewel Iya mbak Makanya Mbak Andini Gimana perasaannya Pas dokter bilang anaknya laki-laki Eh tapi pas lahir anaknya perempuan Jujur saya kecewa sih mbak Tapi mau gimana lagi Dokter juga gak bisa menjamin takdir mbak Saya juga Kalau jadi mbak Pasti bakal kecewa banget sih Iya mbak Saya paham kok Perasaan mbak Andini Yang sabar ya mbak Makasih ya mbak Alia Aduh Andini mana sih Kok ninggalin Alia sendiri lagi Dek Kamu gak dengerin Alia nangis Aduh Alia nangis Aku gak denger berarti Andini Kamu udah sering begini loh Kamu harusnya memperbagi kecerobohan kamu Aku terlalu fokus kerja mas Makanya begitu Harusnya kamu kasih bersatu lebih ke Alia Buat catering kamu Kamu kenapa sih Din Kamu ada masalah sama Alia Atau sama aku Aku cuma belum bisa terima Kalau yang lahir itu anak perempuan mas Emang apa yang salah dengan anak perempuan din Mbak Wati bilang Kalau anak perempuan itu Susah dirawat mas Terus Karena itu kamu gak suka sama Alia Bukannya aku gak suka sama Alia mas Aku cuma burung terbiasa Dokter bilang aku akan punya anak laki lagi mas Tapi nyatanya yang lahir anak perempuan Aku aku kecewa mas Tapi kamu gak boleh mengapaikan Alia begini Din Dia masih bayi Kasihan Aku gak bisa gak sedih tiap liat Alia mas Makanya aku menghindari Alia Andini Kamu harus sadar Alia itu anak kamu Din Itu karena kamu gak paham Gimana rasanya jadi aku mas Andini Kenapa ya Kamu kenapa manggil kita Val Jadi begini Kak Aku lagi bingung cara menghadapi Andini Emang Andini kenapa Val Andini bersikap aneh Dia malah sibuk bekerja sampai lupa Dan terkadang dia gak sadar Kalau Alia sedang menangis Andini sering begitu Sering Kak Andini malah nyuruh aku buat jagain Alia Dan seperti menghindar buat bermain dengan Alia Sejak kapan dia begitu Val Semenjak kan Naila pulang Dia mulai begitu Kak Jangan-jangan Andini kena baby bulus Val Katanya seorang ibu yang baru pertama kali melahirkan Sangat memungkinkan mengalami kondisi seperti itu Aku juga sempat berpikir seperti itu Kak Tapi sebenarnya ada alasan lain Kenapa Sebenarnya Andini sangat kecewa Karena yang lahir itu anak perempuan Sedangkan Andini sangat menginginkan anak laki-laki Val kamu harus segera bicarakan hal ini pada Andini Kalau gak ini bisa patau Memang kenapa Kak Kamu gak inget saat kita kecil Val Mereka selalu mengabaikan aku dan Naila Bahkan sebelum kamu lahir Aku sering denger Papa dan Mama gak terlalu menginginkan kehadiran kita Bener Val Kamu gak akan tahu gimana rasanya jadi anak perempuan di keluarga seperti itu Kamu gak mau kan Alia merasakan hal yang sama Gimana kalau hal itu terjadi Iya Val Kamu harus segera membicarakan itu ke Andini Kamu pun sadarkan gimana pilih kasihnya Papa Mama dulu Dan akibatnya ke kita Iya Kak aku inget keluarga kita jadi terpecah belah dan gak akur Bahkan sampai Mama meninggal Iya gitu gak enak kan Makanya hal tersebut jangan terjadi di keluarga kamu Val Anak laki-laki ataupun perempuan itu sama saja Emangnya mereka merawat anak kalian Bukan kan kenapa harus dengar kata orang lain Bener kata Kak Alina Val Kita gak mau Alia merasakan hal yang sama seperti kita Iya Kak aku akan coba bicarakan ini sama Andini Semoga dia mau diajak bicara Semoga Andini bisa paham Val Iya Val Makasih ya Kak Jadi gini Pak Alina udah dapet kerja Lokasinya jauh dari rumah tapi dekat dengan kampus Naila Karena jarak dan transportasi membuat kita berpikir dan telah memutuskan sesuatu Ma, Pak Apa Lin? Kenapa? Karena itu kita memutuskan untuk keluar dari rumah, Pak Hah? Keluar dari rumah? Harus banget Lin, gak ada solusi lain Gak ada, Pak Val, kamu baru pulang Iya Kak, emang kenapa? Kebetulan kamu udah dateng, nih bawa makanan ke kamar Papa Aduh Kak, aku baru pulang banget nih, masih kotor Gak apa-apa, sebentar doang supaya Papa mau makan Besok aja Kak, jangan sekarang Kenapa sih kamu nolak terus? Itu kan Papamu Tapi aku baru pulang Kak, banyak umannya Nanti Papa malah makin sakit Halah, itu malesan kamu aja yang gak mau ketemu sama Papa Kamu tuh kenapa sih, Pak? Masih marah sama Papa Kamu tuh udah gede, bukan umurnya buat ngambek-ngambek begini Kakak gak tau masalah aku, jadi gak usah komentar Asal kamu tau ya, Pak Aku sama Naila dari dulu selalu di nomor 2 kan? Kita gak pernah didukung, kayak Papa dukung kamu Papa gak pernah seperhatian itu ke kita Semuanya kamu, kamu dan kamu terus Harusnya kamu bersyukur, Pak Bukan malah ngambek gak jelas kayak gini Ada apa, Lin? Ini mah, Naufal masih ngambek Dia gak mau jengukin Papa Naufal, kali ini Kak kamu benar Harusnya kamu gak boleh ngambek seperti ini Mama kok belain Kak Alina sih? Mama kan tau masalah aku Mama bukannya belain Kak Alina, Val Tapi apa yang dikatakan Kak kamu kali ini memang benar Kamu gak seharusnya ngambek kayak gini Dan gak mau jenguk Papa yang lagi sakit Kok pernah nyerang aku begini sih? Aku kan punya alasan sendiri buat gak jenguk Papa Tapi alasan kamu gak jelas, Paul Apa sih Kak? Kakak itu gak tau masalah aku Jadi diem aja Males banget di rumah ini Semua pada nyalahin aku Mending aku pergi Kepada Alina, Naila, dan Naufal Lewat surat ini Papa mau memberikan amanat kepada kalian Terkait dengan harta warisan yang kami tinggalkan Setelah Papa dan Mama berdiskusi Dengan mempertimbangkan banyak hal Akhirnya kami memutuskan untuk memberikan harta warisan kami Berupa rumah beserta isinya kepada Naufal Sementara untuk uang tabungan yang ada di rekening Papa Dibagi tiga Untuk Alina, Naila, dan Naufal Dan ini surat masyarakatnya Kak Hah? Rumah ini buat kamu? Kenapa rumah ini cuma dikasih ke Naufal? Dan kita cuma kebagian uang aja? Ternyata dulu Kak Alina dan Kak Naila Diperlakukan sangat tidak adil sama Mama dan Papa Dan semua itu Karena aku anak laki-laki satu-satunya Aku gak boleh ngebiarin hal itu terjadi lagi Aku harus bicara sama Andini Dek, ada yang ingin mas bicarakan? Soal apa mas? Soal kamu dan Alia, Dek Masalah itu lagi Kita harus bicarakan ini, Dek Soalnya kamu udah keterlaluan Tapi mas Dek, Alia itu anak kita Mau perempuan atau laki-laki Alia itu tetap anak kita Kita gak boleh pilih kasih Gak boleh mengebaikannya Cuma karena gak sesuai dengan ekspitasi kita Kamu gak paham perasaan aku, Mas Dulu keluarga ku menderita karena hal yang sama Mama sama Papa sangat menginginkan anak laki-laki Sampai-sampai Kak Alina dan Kak Naila terabaikan Kak Alina dan Kak Naila sampai pergi dari rumah Karena merasa tidak diperhatikan Kamu bayangkan, Dek Bagaimana kalau itu terjadi pada Alia? Keluarga ku tidak pernah akur Sampai Mama dan Papa meninggal Karena Mama sama Papa terlalu terobsesi dengan anak laki-laki Kamu mau keluarga kita jadi seperti itu? Enggak, Mas Makanya kamu jangan mengabaikan Alia, Dek Anak perempuan dan laki-laki itu sama saja Justru setelah aku udah besar Aku tidak membantu sebanyak Kak Alina dan Kak Naila Itu bukan karena aku anak laki-laki dan mereka anak perempuan Itu karena pengaruh bagaimana orang tua mau berlakukan Dan mendidik anak mereka Itu semua tergantung pada kita, Dek Bukan tergantung pada anak laki-laki atau anak perempuan Iya, Mas Maafin aku Iya, Dek Mulai sekarang Aku berharap kamu tidak mudah terpengaruh oleh omongan orang lain Omongan orang lain itu tidak ada habisnya, Dek Yang penting itu kita sendiri Bagaimana kita menjalaninya Iya, Mas Alia Alia? Aku takut Alia kenapa-napa Ini pasti gara-gara aku sering mengabaikan Alia Jangan panik Jangan panik dulu, Dek Kita tunggu hasil pemeriksaan dokter Ini pasti salah aku, Mas Karena aku coek ke Alia Karena aku coek ke Alia Udah, udah Kamu jangan berpikir begitu, Dek Kamu harus tenang Maafin Mama, Dek Maafin Mama, Dek Gak kerasa ya Alia udah 8 tahun aja, Mbak Mas Iya, Mbak Gak kerasa Perasaan baru kemarin Alia lahir Sekarang Alia jadi pinter banget ya Dengar-dengar kemarin Alia menang lomba nyanyi ya, Din Oh iya, Kak Kemarin dia ikut kompetisi nyanyi antar sekolah Terus dia juara satu Wah, keren banget Alia Siapa sangka dia pinter nyanyi Padahalkan di antara kita gak ada yang bisa nyanyi Makanya aku heran Dia dapet bakat nyanyi dari siapa ya Gak apa-apa Yang penting harus didukung bakatnya Jangan dipaksa kalau gak mau Harus-harus diarahkan Jangan kaya papanya dulu Iya, Kak Gak akan kok Semoga aja kami bisa mengarahkan Alia dengan baik Amin Bandini gak ada niatan nama lagi, Mbak Anak laki-laki gitu Biar sepasang Sekarang sih belum, Mbak Mau fokus ke Alia dulu aja Loh, kenapa Mbak? Nanti keburu tua loh Nanti susah hamilnya Setiap keluarga perlu anak laki-laki loh Gak apa-apa, Mbak Yang penting Alia seneng Aku sama Mas Nopa juga seneng kok Duh, tapi sayang banget loh, Mbak Eh, gak kerasa udah sore aja Yaudah, aku pamit pulang dulu ya, Din Paham, Mbak Oh iya, udah sore aja, Kak Kita pamit pulang dulu ya, Din Titip salem buat Alia Dia pasti kecapean sampai ketiduran Iya, Kak Nanti aku bilangin ke Alia Hadiahnya jangan lupa dibuka ya Aku sama Naila effort banget loh Nyari kado buat Alia Teneng aja, Kak Nanti pas bangun Alia pasti nyariin kadonya kok Kak, sebelum pulang Aku mau bantuin Adini beres-beres dulu ya Yaudah, ayo Mbak Sampai kayak gitu Aku paham kok Pasti gak mudah memaafkan hal-hal yang dulu Mama Papa dan aku lakukan kepada Kak Alina dan Kak Naila Iya, bukan berarti yang kakak lakukan juga benar Pokoknya kita sama-sama salah deh Iya, Kak Iya Kamu keren, Val Bisa membesarkan Alia jadi anak sepintar itu Semoga kamu dan Andini menjadi orang tua yang baik ya Ah, Kak Alina bisa aja Tapi makasih ya, Kak Aku bisa gitu juga Karena ada Kak Alina dan Kak Naila yang selalu mengingatkan aku Supaya tidak mengulangi kesalahan Papa dan Mama Syukur deh kalau kamu sadar, Val Dan akhirnya Noval pun sadar Ia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama Seperti yang dilakukan orang tuanya Ma Pa Sekarang Noval sadar Bahwa anak laki-laki atau perempuan itu ternyata sama saja Mereka tetap butuh dukungan dan perhatian Tidak peduli mereka anak laki-laki atau perempuan Walaupun dulu Mama dan Papa melakukan kesalahan Tapi dari situ aku belajar Aku tidak boleh melakukan hal yang sama Semoga sekarang semuanya baik-baik saja Makasih ya, Mah Pa Karena sudah membesarkan Noval jadi seperti ini Noval berjanji Noval akan menjadi orang tua yang lebih baik Doain ya, Mah Pa Wah, cerita novelnya bagus sekali, Is Cerita novel ini pasti akan menjadi best seller Karena syarat akan pesan moral Cerita novel ini mengajarkan kita agar kita nanti bisa menjadi orang tua kelak Tidak membeda-bedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan Yah, gimana kalau kita buat videonya? Ide yang bagus, De Pemerannya siapa? Iis bisa jadi Naila, Alina jadi Alina Alina jadi Mamananda Kasip jadi Papa Ardi Yanti sebagai Mba Yanti Apa jadi-jadi Mas Bagus? Tapi yang jadi Noval siapa? Dede bisa jadi Noval kecil Adui jadi Noval besar Dan mau dia jadi Audioman Dan Ayah bisa jadi kameramennya Yaudah kita bikin yuk! Yuk! Sampai jumpa! Terima kasih.